Ketika ditanya, pengen selamanya sampai mati hidup kayak gini, ya enggak sih. Kayaknya enak gitu ya, yang tidur di rumah, meninggal tuh dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat, di atas kasur empuk gitu ya. Seolah kayak di film-film. Dan gue tahu, gue pengen punya anak-anak kecil yang lucu dan yang lain-lain. Masa iya yang jadi ibu dari anak-anak gue yang pada lagi nari telanjang di situ? Mereka semua juga pada nyebut kayak gitu. Oh, ada waras-warasnya juga ya? Apa sih, ada mikirnya kayak gitu. Gue enggak pengen hidup kayak gini selama-lamanya. Dan akhirnya gue mulai ngeliat ke keliling bahwa, enggak ada yang happy ending di sana. Pilihannya ada yang bangkrut, ada yang udah ditinggal anak istri, mohon maaf, bahkan ada yang udah kena penyakit kelamin. Enggak ada yang happy ending. Padahal itu bandar-bandar gede semua. Padahal uangnya juga banyak. Dan sebelum nyampe ke tidak happy endingan yang jadi kemutlakannya itu, banyak yang udah stress duluan, udah gilain duluan, nyampe kayak gitu. Oh, lu liat itu? Iya, udah liat. Kalau untuk ini, kalau manusia diciptakan dan tujuannya untuk ini, kok orang udah di tingkatan itu masih sebegitu menderitanya? Kalau emang bahagia juga dari popularitas, artis bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri. Michael Jackson tuh sampai pernah nyewa satu gedung mall, yang lain nggak boleh masuk kecuali dia, saking pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Padahal, karena kalau nggak ditutup... Padahal itu nggak normal. Iya, karena kan dia kan dari kecil udah jadi artis. Kalau nggak orang, kalau nggak ditutup, sibuk minta foto omat tanda tangan. Tapi udah nyampe di tingkatan itu, dia sampai bunuh diri kan, Michael Jackson. Iya, karena kan kalau dia tutup, ya tetep nggak normal, nggak ada orang kan ya. Nggak, maksudnya orang lain nggak boleh masuk. Yang jualannya doang. Iya, cuma kan tetep nggak normal kan. Ya kan nggak enak, nggak ada orang lain, gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya, balik lagi, kalau itu semua sumber kebahagiaan, ya orang udah punya itu semua, kok nggak kayak gitu? Sampai akhirnya nemuin Islam tuh akhirnya karena cara Islam mengubah manusianya itu yang beda. Gimana? Saya dengar. Izin ya? Iya. Cara pandang masalah terhadap masalahnya beda. Dalam artian, ketika kita bicara terkait setiap agama ngajarin kebaikan, oke, itu betul. Tapi berbuat baiknya untuk apa dulu? Ada yang berbuat baiknya supaya orang lain nanti nggak ganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya nanti orang nolongin kita. Nah, kalau di Islam, makin lu nurut sama yang katanya pencipta dunia, lu bakal makin dikeprek masalah. Bakal tambah banyak asalahnya. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Contoh ya, Al-Quran surat 29, Al-Ankabut ayat kedua. Kalau bahasa kitanya, jangan lu ngaku udah beriman, terus nggak akan diuji, gitu. Malah digituin. Jadi waktu lu berhenti itu, setelah banyak pemikiran itu, lu dapet banyak masalah? Lu tuh banyak masalah. Dan nggak sedikit ya ayat tentang itu. Tapi akhirnya memang berkesimpulan bahwa di ayat yang lain kan bahkan sampai ditanya, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu orang-orang yang justru lebih taat daripada kita, para nabi, para orang yang berbuat baik. Sampai mereka juga nanya, kapan ini masalah selesai? Kapan pertolongan Allah? Tapi di akhirnya ditutup dengan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan dilanjutkan, siapa yang dapet kabar gembira tersebut? Orang yang mengucap setiap kali ada masalah, intinya adalah, kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Wih, cakep. Saya suka. Satu poin. Ini bagus nih ilmunya. Berarti jalannya-jalannya benar nih di belajarnya. Gue suka, gue suka. Iya, karena kalau hartaku, jabatanku, karirku, udah kupupuk bertahun-tahun, segala macam. Enggak bro, titipan. Buktinya, ada orang yang udah dapet itu semua bahagia gak? Enggak bercerita. Enggak. Justru, itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu, bahwa makin lu ngejar itu, lu makin gak bisa bahagia. Makanya, ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah, dalam artian lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Karena kalau misalkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat, pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan. Kalau gak pakai itu, satu masjid gak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu, lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nempeloknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah, ya Islam dari kata aslama, justru lepas, beserah di hati itu, udah gak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya, makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang saleh terdahulu, yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita, udah gitu, tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia itu sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia. Sedangkan bos-bos kami, kami dulu gak ada yang bahagia.